bang penyebab AC ngompol apa ya cara mengatasinya AC ngompol mungkin si AC ini ngimpi buruk kali bang ngimpi buruk dikejar-kejar oleh teknisi bermuka setan jadi dia ngompol saking ketakutannya nah AC ngompol eh sorry AC yang netes di indoor itu biasanya kebanyakan kasus itu karena talang air ini talang air ya bug drain talang airnya ini kotor biasanya kotor numpuk kotoran disini nah ini sering terjadi di AC yang talang airnya gak bisa dilepas biasanya makanya kalau cari AC itu cari yang talang airnya bisa dilepas jadi bisa dicuci dengan maksimal nah karena talang air ini gak bisa dilepas akhirnya kotoran numpuk dan mampet di jalur selang pembuangan ini kan selang pojok sini kan ada lubang selang pembuangan selang ini selang pembuangan ini kan keluar ke tembok biasanya belakang tembok nah itu cuci bersih ya cuci epap ini bersih sampai ini talang air ini semprot-semprot bersih sampai ininya bersih pastiin gak mampet caranya dilepas lewat sini ini bang nah selang ini dilepas kan bisa dilepas nanti set nah gini terus tembak pakai steam coot tembak pakai steam steam jet cleaner air itu yang buat nyuci asis semprot jadi lendir-lendir kotor-kotoran itu yang di selang itu bisa terbuang lalu disini semprot lubangnya tembak juga dan pastikan di belakang itu di selang di belakang yang sambungan ke belakangnya itu gak ada yang air ngendep ya pastikan air itu langsung jatuh selangnya di belakang ini dan jangan ditampung sampai ujungnya kerendam biasanya ada konsumen itu yang nampung air itu nampung air pembuangan asis itu sampai ujung selang ini sampai dimasukin ke dalam penampungan nah kalau sampai kerendam air ujungnya itu kerendam itu nanti air itu akan berbalik ke indoor berbalik ke indoor dan netes lah di indoor jadi kalau pun emang mau ditampung usahakan ujung selang itu ngegantung aja ya ngegantung jadi gak gak kerendam gak sampai kerendam ujungnya itu pastikan juga posisi talang air ini casingnya itu dipasang dengan benar lalu pastikan epap bagian dalam ini bersih makanya gue saranin kalau beli AC itu belilah AC yang talang air ini bisa dilepas kayak panasonic itu bisa dilepas panasonic si biru itu bisa dilepas jadi si tenisi atau kita kita sendiri mau nyuci itu bisa talangnya bisa dilepas terus epap ini bisa bersih maksimal luar dalam bisa di atas bisa di dalamnya juga bisa disemprot bagian pen dalam bisa kita bersih dengan maksimal juga dan keuntungan talang air bisa dilepas itu jalur drain selang ini lubang itu bisa kita rembak kalau misalkan talang ini gak bisa dilepas kita gak bisa nembaknya susah karena ujung selang ini gak nyampe ya nyangkut di epap ini nah untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa ke channel youtube airconsultion oh ini udah di channel ya udah di channel youtube teman-teman bisa cari di video tutorial cara cuci AC di channel ini udah ada yaudah gue bikinin tutorial cara cuci AC sama alat apa aja yang dibutuhkan itu ada di deskripsi videonya alat cuci AC apa aja yang dibutuhkan atau nanti dilihat di video ini ya di deskripsi video ini alat apa aja nanti gue kasih link alat apa aja yang diperlukan dan link video tutorial cuci AC nya di deskripsi video ini oke terima kasih oke